Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanifidina azakullah Kita lanjutkan berkaitan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita dihadapan Allah SWT Yang ke-8 adalah ketika kita mau menekahkan dua rekat solat taubat Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Demikian pula hadis riwayat Imam Abu Daud Hadis ini disayangkan Syekh Mahasun Al-Band dalam kitabnya Suhihul Jami' Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda kan Tidak ada seorang hamba yang telah berbuat dosa Kemudian dia membaguskan hulunya Kemudian menegakkan dua rekat solat Kemudian minta ampun kepada Allah Kecuali pasti dosa-dusanya diampuni oleh Allah SWT Artinya setiap kita berbuat dosa Allah berikan kesempatan untuk kita bertawabat Dengan cara membaguskan hulunya Kemudian solat dua rekat taubat Mudah-mudahan bermanfaat Seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh